Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke kantor Presiden membahas kebijakan subsidi. Sejumlah Menteri tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul setengah dua sore. Menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator dan Menteri Teknis terkait dengan kebijakan subsidi di antaranya Menko Perekonomian Erlang Jahartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur BUMN, hingga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujadmiko. Agendanya hanya beberapa kementerian badan dan juga Kapolri dan beberapa pejabat lain setiap Menteri. Agenda yang diberikan detailnya masih kita belum tahu tapi soal bentar bekerja. Nah belum tahu, nanti kita tunggu arah dari Presiden saja ya. Selain mengundang Menteri, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang Komisaris dan Direktur Utama PT Pertamina serta Komisaris dan Direktur Utama PT PLN. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut dalam rapat terbatas kali ini Presiden Prabowo Subianto memberi sejumlah instruksi agar kebijakan subsidi di bidang energi dikaji agar tepat sasaran. Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ini soal kebijakan energi. Apa? Ya segala macam subsidi. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait sejumlah program pangan dan strategi untuk mewujudkan suasembada pangan. Zulkifli juga melaporkan anggaran terkait pangan yang mencapai 139 triliun rupiah dan tersebar di sejumlah kementerian. Oh ya, laporan menyampaikan kepada Pak Presiden program apa saja yang harus kita selesaikan dan insya Allah tugas untuk suasabada pangan pada 2028-2029 bisa kita capai. Anggaran terkait pangan totalnya tadi saya laporkan 139,4 triliun. Tapi kan tersebar. Ada di PU, ada di KKP, ada di BUMN di bidang pupuk.